jadi ini rumah baru saya teman-teman rumahnya bule Austria itu seperti ini yang di kampung ini ruang makan beserta dapurnya di sana nah ini meja makan beserta kursinya satu set ini ini semua hasil dari saya jadi TKW yang ini ya teman-teman jadi ini bukan dari Mr. Laimir tapi saya beli sendiri beserta taplak mejanya itu taplak meja itu sudah berapa tahun itu ada di situ itu jadi ini hasil jerih payah saya jadi TKW juga ini satu set ini ya teman-teman sebelah sana itu sebelah timur teman-teman nah disini dapur tuh dapur dapur cantik tapi karena sudah lama sudah beberapa tahun jadi sudah enggak terlalu cantik teman-teman karena apa karena ini ada yang jatuh tapi belum ada tukang yang bisa memperbaiki itu lihatlah rumah saya ini bagaimana memperbaikinya jadi harus nyari tukang ini teman-teman nah itu peralatan saya yang masih masih saya gunakan dan mau saya bawa ke Austria itu ini peralatan ini seperti sunscreen dan segala macam ini jadi ditaruh saja disitu microwave ini ya microwave atau oven ini oven ini bukan punya saya tapi punya adik ditaruh disini jadi kalau adik saya baking roti atau apa itu di rumah saya di dapur saya seperti itu nah ini ada lemari lemarinya itu di dalamnya itu enggak ada isinya teman-teman kosong ini isinya sudah saya ambilin tinggal kayak gitu masih ada enggak ada isinya sudah tinggal tuh enggak ada isinya tuh ada tabnya seperti itu itu sikat gigi dan segala macam ada disitu nah disini kamarnya Mbah Ti sama Mbah Gung dan karena kamar tidur yang dipakai jadi saya tidak di review teman-teman saya hanya review kamar tidur yang atau kamar yang tidak dipakai ya teman-teman walaupun di Austria saya itu tidak pernah review kamar tidur saya teman-teman nah ini pintu keluar ke arah timur teman-teman ke arah toilet ya atau ke arah kamar mandi bukan toilet nah ini pintu ini tembus sampai ke ke gudang saya yang rumah lama jadi ini ke gudang yang rumah lama nah disitu di kresek itu itu ada botol-botol untuk recycle jadi selama saya di Austria botol untuk di recycle atau didaur ulang itu dapat satu kresek ini teman-teman ini yang bisa didaur ulang ya teman-teman yang tidak bisa didaur ulang sudah dibuang itu suara ayam berkokok suara ayam jantan karena rumah di kampung nah itu kebunnya tetangga kebun kakao teman-teman buahnya banyak sekali kapan waktu itu saya mau review mau panen tapi saya enggak ada waktu padahal sudah izin jadi saya enggak ada waktu dan sekarang buahnya sudah habis sudah tinggal sedikit jadi ya enggak jadi di review sudah Pak maafkan dan ini kelapanya ini punya tetangga juga ini tapi sudah orang Jawa bilang curus teman-teman dimakan beetle dimakan kumbang jadinya enggak rontok seperti itu ini ada jemurannya kalau saya apa nyuci pakai tangan itu saya jemur disini ini pakaian yang saya cuci untungnya saya jepit jadinya enggak terjatuh jadi ini cuciannya saya ambil oke jadi ini kamar mandi saya teman-teman dan atau kamar mandi kita karena punya semua orang bisa mandi disini sebenarnya tapi ini yang yang buat tukang ya teman-teman jadinya seperti ini jadi ya enggak tahu harap maklum saya tuh lihat ininya besar-besar enggak teratur tapi ya biarlah itu di dalam kamar mandi nya belum ada sawer nya seperti itu itu belum ada sawer belum apa saya pulang sebentar-sebentar teman-teman jadi sebenarnya bangun rumah seperti ini ini sebenarnya kayak percuma gitu karena saya enggak tempati gitu loh dan saya enggak bisa merawatnya secara konsisten seperti itu tuh saya enggak enggak ada sawer teman-teman jadi saya mandi saya itu pakai ember hebat kan hebat saya bilang kalau suami pulang baru saya kasih sawer karena kalau ditinggal nanti sawer nya juga rusak karena enggak dipakai jadi kan sayang juga ya teman-teman jadi nanti kalau suami ikut mudik saya baru beli sawer nya tapi saya suka seperti ini karena kosong jadi kalau sudah saya mau berangkat ke Austria ini semuanya saya simpan jadi kamar mandi ini kosong teman-teman terus kita tutup pintunya kita tutup pintunya seperti itu kotor 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 ya ini masih ya enggak terlalu kotor sih teman-teman cuman harus dicuci disikat atau bagaimana gitu tapi ini ya itulah teman-teman ini bangunan di kampung itu jadi kurang maksimal jadi ya sekali lagi seperti itulah tuh yang penting kan bersih ya enggak enggak berantakan rumah saya kalau rumah adik saya enggak saya review teman-teman karena berantakan banget ya enggak ada waktu soalnya adik saya harus ngajar kan enggak ada waktu sekarang kita masuk ke rumah lagi oh ini tadi boxnya kalau mbah kong lagi lagi potong lagi bercukur teman-teman tuh dikasih box itu sama mbah kong sama duduknya disitu gitu oke sekarang kita ke belakang sini itu sabunnya kok bisa terjengkang jengkang itu bagaimana nah ini toiletnya ada disana teman-teman tuh kesetnya kesetnya pun enggak saya ganti tapi itu sudah saya cuci bersih itu tapi ya seperti itulah namanya keset teman-teman jadi ini toiletnya teman-teman toiletnya dan rumah di Jawa itu tinggi-tinggi ya teman-teman karena katanya kalau tinggi itu biar enggak terlalu panas jadi udaranya bisa keluar masuk dan rumah itu enggak hawanya enggak panas gitu loh teman-teman cuman karena rumah saya ini lantai 3 dan tinggi-tinggi jadinya kalau di Austria itu seperti rumah saya ini berlantai 5 teman-teman karena saking tingginya ya teman-teman jadi keluar duitnya juga banyak teman-teman karena itu tadi rumah lantai 3 tapi seperti berlantai 5 dan pondasi rumah saya ini itu sangat kuat sekali karena kita rumahnya ada di di agak di atas ya seperti yang saya kasih lihat ke teman-teman tadi itu kebun tetangga kan ada di bawah ya teman-teman jadi kita harus mempunyai pondasi yang sedalam itu teman-teman pondasi rumah saya ini bisa bikin satu rumah teman-teman karena hampir gak tahu hampir berapa ratus juta hanya untuk membuat pondasi rumah saya ini ya teman-teman jadi memang butuh butuh uang yang sangat banyak untuk membangun pondasi dari rumah saya ini tetapi memang sangat kuat teman-teman karena ya takutnya kalau ada gempa dan segala macam karena rumah tinggi ya teman-teman seperti itu sekarang kita ke atas oke sekarang kita ke atas kapan hari yang beberapa waktu yang lalu sudah saya bikin videonya di lantai 2 di kamar saya waktu saya beberes itu tidur malam itu nah jadi ini kamar tidur saya kalau siang hari penampakannya seperti ini ini tempat tidur saya ini juga hasil dari saya kerja jadi TKW teman-teman jadi ini sudah termasuk di dalam rumah lama cuman saya pindahkan ke sini tuh dan itu kasurnya tidak saya taruh di atas karena terlalu tinggi teman-teman dan takutnya Leo jatuh saya masih takut kalau Leo terjatuh karena kamar Leo sebenarnya bukan di sini ya nanti kita review di belakang tapi belum ini kita review sini dulu ini kamar tidur apa kasurnya saya taruh di bawah seperti itu jadi Leo tidur agak di sebelah sana pakai guling di Austria itu tidak ada orang tidur pakai guling ya teman-teman di Indonesia Leo tidurnya pakai guling aneh kan ya kita tidak ada guling di Austria teman-teman tapi di Indonesia Leo punya guling bahagia sekali dia ini baru bangun tidur jadi belum saya bereskan lagian ini mau dicuci karena pas saya review ini kebetulan pas saya mau balik ke Austria ya teman-teman jadi ini biarkan seperti ini nanti diambil dicuci sama adik saya ini kurden kurden-kurdennya ini kurdennya masih saya beli 2018 yang lalu jadi masih lumayan baru ini kurdennya itu makeup saya dan saya pakai duster ya ada kipas anginnya tuh ini sudah saya review waktu lalu ya seperti parfum-parfumnya ada situ Leo mainannya ditaruh disitu nah yang disini ini ini saya buka ini karena habis saya sabu teman-teman kamarnya ini sebenarnya mau saya jadikan walking closet teman-teman tapi karena yaitu tadi saya enggak di rumah jadi ini belum di apa-apakan belum dikasih apa itu almari dan segala macam lemari kabinet belum saya kasih teman-teman bahkan lampunya pun belum saya kasih tuh tapi ini buat nyimpan-nyimpan barang biar enggak biar enggak rusak gitu ya teman-teman tau disini dingin apa ini teman-teman ini bisa juga kalau mau sembahyang atau apa bahkan saya disini tapi bisa juga kalau sembahyang disini sih oke jadi yang ini kita tutup dulu biar enggak ada cicaknya saya enggak mau ada cicak di dalam tuh nah sekarang kita ke kamarnya liuh ini kamarnya liuh teman-teman tuh nah ini belum ada isinya teman-teman jadi belum ada tempat tidurnya karena rencana saya kalau datang sama suami gitu kan kita bisa isi disini tapi kan tahun ini saya enggak datang sama suami jadi liuh pun tidurnya sama saya jadi saya enggak mau beli cuma dipakai untuk 3 bulan kan juga nanti sayang ya kesini lagi nanti udah rusak atau bagaimana jadi ya saya enggak beli memang sengaja enggak beli kasur ranjang buat liuh nah ini kalau dari lantai 2 tuh nah pemandangannya dari kamarnya liuh ini seperti ini ini dari kamarnya liuh dan saya kasih jeruji seperti ini kamarnya liuh ya teman-teman disana juga karena kan namanya punya anak kecil ya ini mati dipasang dipasang fix ya teman-teman jadi itu fix seperti itu jadi ini kamarnya liuh dari tangga sini kita terus lurus disini ini ada pintu nah ini adalah pintu keluar dari rumah saya teman-teman tuh seperti itu untuk pergi ke lantai 3 jadi ini lantai 2 rumah saya seperti ini dan seperti biasa walaupun sudah saya bersihkan ini ke kelelawar 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 nakal ini bikin kotor disini padahal ini sudah saya bersihkan ini pintu keluar dari kamar saya jadi kalau keluar bisa disitu terus maunya saya kasih tempat duduk disini tapi ya itu tadi teman-teman saya tidak bertempat tinggal di Indonesia jadi kalau mau beli yang macam-macam itu takutnya rusak karena gak dirawat gitu ini saya saya harus tutup pintunya oke oh Leo Leo lantai 3 nya sudah direview ya teman-teman jadi ini ke lantai 3 tapi ini nanti kalau saya review yang saat ini pasti sudah kotor sekali sekali karena ini karena ini sudah musol pasen Leo kata pupuh tuh lihat saya tunjukkan ke kalian ini ini gak saya bersihkan beberapa waktu ya ya we have to close it safety jadi ini lihatlah kotor sekali teman-teman ini rumah atau apa teman-teman lihatlah apa gak mengerikan itu semucik semucik kotor sekali itu padahal itu sudah saya taruh karung itu pun kenapa juga itu karungnya bisa seperti itu kurang batanya itu yang disana harusnya saya kasih karung juga yang sana itu gak tau lah biarlah dibersihkan nanti kalau saya kembali lagi mudik lagi ke Indonesia ya teman-teman kotor sekali ini lihat ada ada jambu menti loh apa jambu monyet teman-teman tuh ada biji jambu monyet itu ini hasil dari makan si kelelawar ini lihat cashew nut cashew nut what is cashew nut the cashew nut the nut what is the cashew nut I will show you later ok but the real one the real seperti ini the real mass you can see it now in here is in front of you but you can check it also in the internet oke nah sekarang kita turun ke bawah ini saya pakai kamera yang satunya ini mudah-mudahan hasilnya bagus ya review rumahnya hasilnya bagus gak tahu ini soalnya saya pakai kamera yang satunya agak susah hmm kotor sekali tuh lihat ini tuh banyak sekali ini biasanya kita mbah mbah ti dulu kalau pas waktu mbah ti itu masih sehat banget biasanya mbah ti ke atas sini teman-teman ngambilin ini kita bisa jual ini sampai 1 kilo cuman dari mana dari si kelelawar kelelawar membawa ke sini ya dimakan di sini ya itu kita bisa menghasilkan ini 1 kilo sebenarnya mereka membawa rezeki juga cuman kotornya itu loh itu juga gak gimana ya kotornya ini juga gak bisa ditoleransi seperti itu tapi mereka membelikan hasil juga sebenarnya ini jambu menti ini mereka dapatkan dari hutan ini sekarang kita turun yuk teman-teman harus dikunci lagi dan ini kena air ya teman-teman kena air dari atas itu itu kena air dari atas itu jadi ini temboknya ini harus selalu dicat ya tapi ya kapan-kapan aja dicat ini gak tahu kenapa ini kayaknya ini air dari gak tahu dari mana ini tapi tapi ini kuatlah rumah kita ini oke sekarang kita turun teman-teman kita turun ke bawah teman-teman tuh reviewnya sudah selesai sekarang kita packing buat pulang ke Austria teman-teman sampai jumpa lagi di Austria kemudian kemudian kemudian